7 Creepypasta Teraneh Part 12 Yang pertama, Jackson Ada player bernama Harry yang sedang bermain di server Minecraft-nya. Awalnya, ia berniat membuat server multiplayer karena ingin bermain dengan saudara jauhnya. Tapi saudaranya bilang bahwa dia baru bisa join ke servernya setelah 1 jam, karena saudaranya harus mengikuti Zoom terlebih dahulu. Awalnya, Harry bermain biasa, membuat secret base agar looting-nya tidak diambil saudaranya. Mencari kayu, membuat kandang hewan, dan lain-lain. Kemudian, ia berjelajah lagi di jungle biome, melihat pemandangan-pemandangan sekitar. Tapi tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kehadiran player yang tidak bernama. Dan kemudian, muncul chat dari seseorang bernama Jason yang berkata, Terima kasih telah mengundangku ke servermu. Harry jelas bingung dong, karena setahu dia hanya saudaranya saja yang tahu IP addressnya. Wow, rumahmu bagus? Ah, rumahmu gini doang, membosankan. Ayamu banyak juga ya, gak sabar deh, nunggu kamu pulang ke rumah. Harry langsung bergegas ke rumahnya sekencang yang ia bisa. Saat ia tiba di rumahnya, ternyata tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada player juga yang bernama Jason. Kemudian, Harry masuk ke dalam secret base-nya, mengecek takutnya ada seseorang di dalamnya. Tapi pas baru menyalakan redstone, tiba-tiba muncul chat dari Jason, Oh gitu, ternyata kamu punya secret base di dalamnya. Harry langsung panik, dan mencari keberadaan Jason di sekitar rumahnya. Tapi tidak menemukan siapapun. Harry berkata, Kamu di mana sih? Coba kalau berani tunjukin wajahmu dong. Dan Jackson membalas, Aku di jungle biome nih, coba cari aku dong. Kemudian, Harry bergegas ke jungle biome, dan mencari-cari Jackson di jungle biome itu. Tapi sampai malam tiba, ia tidak berhasil menemukan Jackson. Dan kemudian muncul chat dari Jackson, Hey, aku ada di rumahmu, kamu kesini dong. Harry kesal dong, karena seperti dipermainkan oleh player bernama Jackson ini. Dan mengumpulkan niat untuk langsung membunuh Jackson jika bertemu. Tapi saat Harry sampai ke rumahnya, ia dibuat kaget dengan kehancuran kandang ayam dan ruangan rahasianya. Di situ, ia dibuat makin kesal lagi, karena untuk membenarkan ruang rahasianya, pasti dibutuhkan waktu yang lumayan lama. Harry mencari-cari keberadaan Jackson, tapi tidak kunjung ketemu. Ia berniat mengumpet di balik pohon, agar bisa mengintai pergerakan Jackson, jika semisal Jackson menampakkan diri. Tapi tiba-tiba, grass block di kakinya hilang, dan muncul TNT yang hampir meledak di badannya. Ia berkeliling-keliling lagi sampai pagi hari, tapi tetap saja nggak berhasil menemukan Jackson. Tapi saat ia kembali ke rumahnya, ia langsung disambut oleh si Jackson. Dan pemberitahuan Minecraft-nya, langsung menyampaikan bahwa server itu menjadi milik Jackson, dan kemudian Harry terkik dari servernya sendiri. Yang kedua, The Katakom Ada orang bernama Erwin, yang join ke server temannya, untuk melihat kebenaran tentang server temannya, yang katanya sangat tidak masuk akal. Dan benar saja, ketika Erwin masuk ke server temannya, di server temannya itu, ia langsung spawn di dalam cave, dan berada di Adventure Mode. Di sana banyak sekali dedaunan, padahal bukan di Loose Cave. Selain itu, ia juga melihat ada banyak bangunan kecil, mirip kuncup menara di seberang cave-nya. Tapi di dalam bangunan itu, tidak ada apapun, hanya kosong. Setelah itu, di antara bangunan-bangunan kecil itu, ada pintu masuk. Karena pintu masuk itu terlihat mencurigakan, jadi mereka mengurungkan niatnya, untuk masuk ke dalamnya. Saat Erwin menoleh ke belakang, sekilas ia melihat, ada putih-putih melayang. Tapi saat menunjukkan ke temannya, sesuatu itu udah nggak ada. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya mereka percaya diri, untuk masuk ke dalam pintu itu, dan ternyata di dalam sana, hanya seperti lorong bawah tanah biasa. Di lorong bawah tanah itu, ia menemukan sumber air, peti, dan pohon permintaan. Mereka menyadari bahwa di lorong itu, seperti nggak ada akhir atau ujungnya. Kemudian, mereka juga menemukan pintu masuk lainnya, dan di dalamnya, ada sebuah sumur permintaan, yang sangat dalam. Temannya iseng melempar torch ke dalam sumur itu, untuk mengecek berapa kedalaman sumur itu. Tapi ternyata sangatlah dalam. Selang beberapa detik, muncul suara langkah kaki besar, seperti langkah kaki Bigfoot. Setelahnya, mereka mengumpet di salah satu tempat, yang menurut mereka cukup aman. Tapi setelah suara langkah kaki besar tadi menghilang, muncul suara baru di sampingnya. Ia melihat banyak sekali mumi yang bangkit kembali. Mumi-mumi itu mengejar mereka berdua, dari berbagai sisi. Mereka hampir ketangkap di situ, tapi untungnya, setelah mereka meloncat ke air, mumi-mumi itu tidak berani lagi mengejar mereka. Mereka akhirnya kembali lagi ke tempat spawn mereka, karena sudah bingung harus berbuat apa lagi. Saat Erwin sedang memikirkan hal-hal apa saja, yang bisa ia lakukan di server itu, tiba-tiba temannya menghilang. Dan kemudian, Yang ketiga, Smiling Creeper Ada seorang player, yang baru saja selesai mabar, dengan dua orang temannya selama semalaman penuh. Dua temannya izin pamit duluan, karena ngantuk dan ingin sarapan. Setelah dua temannya keluar, tiba-tiba saja pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Di situ, ia tinggal di roof forest biome, dan mulai mengambil mushroom untuk persediaan makan. Ia mengumpulkan jamur putih maupun jamur merah. Saat baru selesai mengambil mushroom, sekilas ia seperti melihat adanya creeper di kejauhan. Tapi creeper itu mulutnya seperti senyum ke arahnya. Ia mendekati creeper itu, tapi anehnya ia langsung kehilangan jejaknya, padahal baru tiga detik yang lalu. Kemudian, ia berjalan santai lagi di Minecraft, tapi lagi-lagi ia melihat smiling creeper di kejauhan. Dan yang anehnya, creeper itu juga berjalan mundur. Padahal harusnya creeper hanya bisa berjalan maju saja. Di situ, ia merinding ketakutan, dan langsung mematikan servernya. Setelah mematikan servernya, ia membuat tidak ada plugin, ataupun tekstur pack tambahan di Minecraftnya. Ia berharap setelah melakukan itu, di servernya tidak ada mob aneh yang tadi. Ia kembali lagi ke servernya, dan berkeliling mencari creeper tadi. Mengecek sekitar rumahnya, memastikan bahwa servernya sudah aman kembali. Setelah dicek, di sekitar rumahnya aman, jadi ia mengecek lebih jauh lagi. Dan yang ia temui sekarang lebih parah, karena di situ, ia menemukan kepala creeper yang lebih creepy lagi. Saat ia memperhatikan kepala creeper itu, ia merasa pergerakannya seperti diikuti terus oleh mata creeper itu. Perlahan ia menjauh, tapi tiba-tiba muncul glitch-glitch aneh di komputernya, dan muncul lagi smiling creeper yang tadi. Kemudian servernya down dengan sendirinya. Setelah menyalakan kembali servernya, ia mencoba masuk, tapi nggak bisa masuk sama sekali. Bahkan teman-temannya juga tidak bisa masuk. Setelahnya, player ini tidak lagi diajak mabar oleh kedua temannya, karena dianggap sebagai pembawa sial. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya ya. Yang keempat, Dirt Man Tahun 2021, ada player bernama David yang baru selesai mengkonversi worldnya dari versi 1.16 ke versi snapshot 1.17 pre-release 1, dan kemudian memainkannya. Ia sengaja mengkonversi worldnya karena penasaran dengan cave Minecraft 1.17, tapi tidak mau mengulang permainannya dari awal. Saat masuk, ia spawn di Plains Biome dekat Snowy Biome, dan untungnya di Snowy Biome itu ada sebuah cave. Jadi ia tidak perlu repot-repot lagi mencari cave yang luas. Ia sangat senang berjelajah-berjelajah di cave itu sambil menerangi bagian-bagian cave dengan torchnya. Ia berjelajah terus-menerus sampai menemukan keanehan. Ia menemukan adanya tempat di cave yang sudah diterangi torch, padahal tempat itu belum ia kunjungi sebelumnya. Ia berusaha mendekat ke tempat itu, dan ternyata dari dekat lebih terlihat aneh lagi, karena tempat itu dipenuhi banyak sekali dirt. Dan tiba-tiba, hotbarnya menghilang sendiri. Padahal ia tidak memencet F1. Ia mencoba mengembalikan hotbar itu, tapi percuma. Dan saat ia menoleh, ia melihat ada entiti penuh dengan dirt yang berlari sangat kencang. Beberapa detik kemudian, untungnya hotbarnya kembali. Tapi kali ini, semua itemnya telah terganti menjadi dirt. 50 torchnya berubah menjadi 50 dirt, 64 diamondnya berubah menjadi 64 dirt, dan armornya yang tadi netherite berubah menjadi dirt armor. Ia kemudian langsung kembali ke atas snowy biome tadi, sambil bertanya ke komunitas Minecraft, tentang kejadian aneh yang ia alami. Tapi setelah menunggu 15 menit, nggak ada satupun yang tahu tentang hal itu, dan mengatakan bahwa dirinya hanya mengarang cerita saja. Karena banyak orang yang nggak percaya, jadi ia kembali turun ke tempat dirt tadi, untuk menemukan bukti-bukti lain, agar orang lain dapat percaya kepadanya. Tapi saat ia sampai ke tempat dirt tadi, hotbarnya tidak menghilang, dan entiti dirtman juga tidak memunculkan dirinya. Ia menunggu 3 menitan, tapi tidak ada hal aneh yang menimpanya. Kemudian, ia ingin kembali saja ke atas, tapi... Ia malah menemukan jalannya terhalangi oleh sebuah dinding dirt yang sangat banyak. Saat ia mendekat, tiba-tiba saja hotbarnya kembali hilang, dan muncul entiti itu lagi. Lalu saat tersadar, ia sudah berada di kedalaman min 50, dan mendapatkan efek blindness selamanya. Ia berjelajah-berjelajah, dan menyadari ia terkurung di kurungan deep sled. Ia ingin kembali ke atas, tapi sangat susah, karena ia tidak mempunyai pickaxe, untuk menghancurkan deep sled, yang menghalangi langit-langit atas cave-nya. Yang kelima, White Warden. Pada awal Mei kemarin, ada player bernama Gabriel, yang bangun di suatu pagi, dan ingin memainkan Minecraft-nya. Tapi ia dibuat bingung, dengan logo Minecraft launchernya, yang berubah menjadi tengkorak mirip Warden. Ia mencari latest version, dan di sana tertera, versi terakhir adalah 1.19. Padahal harusnya 1.19 baru ada di tanggal 7 Juni. Ia mengira mungkin Mojang salah tulis versinya, yang harusnya tulisannya snapshot 1.19, menjadi hanya tertulis 1.19 saja. Ia masuk ke Minecraft-nya seperti biasa, dan mulai mencari keberadaan deep dark biome. Ia menyusuri cave-cave kecil, sampai cave besar. Saat berada di dripstone cave, ia melihat ada sebuah lectern. Lectern itu terlihat seperti berkilau, dengan dua soul lantern yang mengapitnya. Buku di lectern itu terlihat, seperti tidak memiliki makna apapun. Hanya ada kata oak, birch, bone, dan bone meal. Ia berjelajah semakin dalam di cave itu, dan menemukan ada barrel berisi 5 buah torch. Setelah makin dalam menyusuri cave, akhirnya ia berhasil menemukan deep dark biome, dan lectern yang sama seperti tadi. Isi bukunya juga sama-sama nggak jelas. Yang bisa ia pahami hanya kalimat, hari ini dia telah melakukan hal yang melanggar aturan. Dia saat ini sedang pergi berbelanja. Mojang, 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 Error. Kemudian, ia menjelajahi deep dark biome itu, dan menemukan ada barrel tua yang berisi banyak torch. Tidak berselang lama, lagi-lagi ia menemukan lectern. Tapi kali ini tidak ada dua lantern di sampingnya. Isi buku dari lectern itu adalah, Warden adalah bone. Warden bone. Mob itu terlihat seperti warden, tapi kodenya dicampur dengan skeleton. Tolong! Error! Akhirnya setelah sekian lama, ia berhasil menemukan Ancient City. Chess di Ancient City itu sangat-sangat bagus. Tetapi total dari tulang yang ada di Chess itu adalah 21. Padahal seharusnya maksimal adalah 15 tulang saja. Akhirnya ia berhasil menemukan Chess kedua, yang isinya sedikit berguna dengan adanya buku, tali, dan celana diamond. Ia berjelajah, dan tidak sengaja menemukan adanya tangga. Saat ia menaiki tangga itu, di situ ada lectern, dan banyak tulang yang bertebaran. Gak masuk akal. Kok bisa ada banyak tulang? Kan harusnya skeleton gak bisa spawn di sini, pikir Gabriel. Kemudian, ia membuka buku di lectern itu, dan tertulis, mob itu tidak sengaja dibuat mojang. Kalian tidak bisa kabur dari warden itu. Bahaya! Error! Kenapa di semua buku ada tulisan error? Ucapnya dalam hati. Setelah itu, saat ia ingin mengambil Chess ketiga dan keempat, dirinya gak sengaja membuat warden muncul. Tapi warden ini sangat berbeda. Seperti tubuhnya terbuat dari bone block. Suara warden ini sangat berbeda dari snapshot biasanya, karena suaranya terdengar lebih dalam. Dan setelah itu, Gabriel mati karena serangan sonic boomnya. Yang keenam, Slender Elmo. Ada dua orang, Alvin dan Benny, yang baru saja mendownload map Minecraft, yang katanya untuk anak-anak. Bahkan di websitenya juga tertulis, tujuan kami adalah untuk membuat anak-anak senang. Mereka main di map itu, tapi mereka tidak menemukan apapun di dalamnya. Seperti halnya map Minecraft biasa saja. Mereka bahkan juga sudah membuat rumah besar di samping cave. Berjelajah lumayan jauh, tapi tetap tidak menemukan apapun. Seperti mereka dibohongi oleh autor map itu. Akhirnya untuk terakhir kali, mereka mencoba berjelajah lagi lebih jauh dari sebelumnya. Mungkin sekitar 900 blok dari rumahnya. Dan yang mereka temukan sangat mengejutkan. Karena mereka menemukan adanya danau, tapi danau ini Changnya seperti menghilang. Tidak ada bedrock di bawahnya, hanya ada void. Mereka menemukan dua Chang yang menghilang seperti itu. Kemudian mereka ingin mencari jawaban, kenapa bisa ada Chang yang menghilang. Tapi lagi-lagi yang mereka temukan, sangat tidak logis. Sekarang mereka malah menemukan adanya Super Flat World di map mereka. Mereka menjelajahi Super Flat itu, tapi malah menemukan adanya air. Padahal seharusnya di Flat World gak ada air. Mereka mengarungi lautan itu dan berujung di gedung-gedung besar di mapnya. Mereka sangat senang, karena akhirnya berhasil menemukan apa yang mereka cari selama ini. Di situ mereka melihat gedung-gedung tingkat dan berencana untuk tinggal di sana. Tapi saat mereka memasuki kebun binatang di sana, mereka terkejut dengan kematian semua binatang-binatang yang ada di situ. Setelah itu, mereka berniat untuk mengambil isi ces gedung-gedung di sana, tapi sayangnya gak ada ces apapun. Kemudian saat keluar dari gedung, Alvin melihat ada seseorang yang mengintip dari atas. Saat ingin didekati, tiba-tiba mereka berdua terkena efek blindness dan muncul suara asing. Mereka langsung lari karena hal itu. Dan anehnya, bekas pintu awal mereka seperti ditutup oleh seseorang. Mereka kabur dari gedung itu, tapi entah kenapa mereka malah terpisah. Saat Alvin mengecek pintu masuk tadi, lobang tadi sudah tertutup lagi dengan kabel stone. Alvin bertanya-tanya ke Benny, tapi gak ada satupun jawaban. Ia menyusuri kegelapan malam itu, dan... Alvin kabur dan menemukan jalan yang mengarah ke lorong bawah tanah. Tanpa basa-basi, ia masuk ke jalan itu, dan untungnya Slender Elmo tidak dapat melewati tangga. Alvin masuk ke dalam lorong bawah tanah itu, dan menemukan air mancur. Setelah itu berujung menemukan penjara. Karena tidak ada yang menarik, ia ingin kembali. Tapi... Karena sudah tidak ada tempat berlindung, Alvin terpaksa masuk ke dalam penjara. Tapi apesnya, ia tidak bisa keluar dari sana selama-lamanya. Karena jika ia mencoba keluar, maka Slender Elmo akan mulai menyerang dirinya. Yang ketujuh, Mutilated Death Rock Enderman. Jadi ada player bernama Frank, yang bermain Minecraft di versi 1.12.2, dan sudah mempunyai perlengkapan yang sangat overpower. Ia berniat pergi ke nether, karena gabut, dan ingin membuat lorong bawah tanah di nether. Saat naik ke atas, ia bertemu dengan gas. Di sana, ia berperang melawan gas, dengan melempar-lemparkan bola api ke gas itu. Tapi anehnya saat berhasil, ia malah mendapatkan achievement monster hunter. Dan ia juga melihat gas yang tadi terbunuh, badannya malah berputar-putar tidak menentu. Karena ia mengira itu hanya glitch, jadi dia ingin memastikannya, dengan pergi ke overworld, dan kembali lagi ke nether. Tapi sayangnya, gas yang tadi masih berputar-putar tidak jelas. Karena dia tidak mau pusing-pusing memikirkan hal itu, jadi ia ingin melanjutkan kembali miningnya, di lapisan bawah nether. Setelah beberapa menit, akhirnya terbentuklah lorong nether. Ya, meskipun belum rata sih, hanya berbentuk lorong panjang saja. Saat ia menjelajahi lorong itu, ia menemukan keanehan di salah satu bagian lorong itu. Karena di situ saat ia ingin lewat, ia malah seperti tertahan dan tersakiti. Ia mencoba dari dua arah, tapi tetap saja. Bahkan sekilas, ia juga mendengar suara asing yang tidak ia kenal di Minecraft. Karena inventorinya sudah penuh dengan netherrack, jadi ia memutuskan untuk kembali dulu ke overworld, menaruh hasil miningnya. Dan saat kembali lagi ke nether, ia kaget. Karena gas yang tadi telah hilang, beserta para zombie pigmen juga menghilang. Setelah itu, saat ia kembali ke lorong nether, ia seperti melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di kejauhan. Ia nggak tahu itu apa dan mencoba mendekatinya. Tapi semakin dirinya mendekat, entity itu semakin menyembunyikan dirinya. Ia mencari-cari keberadaan entity itu, tapi nihil. Ia tidak menemukan apapun. Saat ia kembali, lagi-lagi ia malah melihat ada entity itu lagi. Ia mendekati lagi, tapi lagi-lagi entity itu menghilang. Jadi ia berpikir, mungkin entity itu pemalu, hanya berani menampakkan diri dari kejauhan saja. Akhirnya, ia sengaja membuat dirinya di sudut pandang ketiga, agar dia bisa melihat siapa entity itu sebenarnya. Ia akhirnya berhasil menangkap entity itu, tapi ternyata entity itu tubuhnya lumayan mengerikan. Ia kembali lagi ke lorong nether tadi, untuk mengecek tempat awal entity itu. Tapi saat ia melihat bagian tangganya, ia menyadari bahwa ada yang berubah. Layer atas dari bagian tangganya, awalnya hanya setinggi 2 blok saja, tapi sekarang tingginya menjadi 3 blok. Ia turun ke bawah, dan menggunakan sudut pandang ketiga, agar bisa melihat entity itu lagi. Tapi, ia dikagetkan oleh entity itu, dan bergegas naik ke atas kembali. Saat di atas, ia melewati nether portal, dan anehnya, entity itu sama sekali gak berani melewati bagian itu. Ia menggocek-gocek entity itu, dengan mengandalkan nether portal. Dan akhirnya, entity itu menyerah, dan menyampaikan salam perpisahan kepadanya. Oke guys, jadi itulah dia, 7 Creepypasta Teraneh Part 12. Jadi udah, itu aja, dan thank you. Bye-bye.